Asosiasi Jantung Amerika Serikat melalui studi terbarunya menemukan bahwa meminum secangkir kopi atau lebih dalam jangka panjang bisa mengurangi risiko kegagalan jantung. Peneliti menganalisis data dari tiga studi utama dengan sampel ukuran lebih dari 21 ribu warga Amerika Serikat. Mereka pun menemukan bahwa kandungan kafein di dalam kopi secara konsisten bisa mengurangi risiko kegagalan jantung. Para peneliti juga tidak membenarkan bahwa mengurangi kadar kafein kopi dapat mengurangi risiko kegagalan jantung. Asosiasi Jantung Amerika Serikat mengingatkan menambahkan gula dan krimer lainnya ke dalam kopi justru dapat menghilangkan manfaat kopi untuk kesehatan jantung.